Pendekar kembar jilid 15. Yeui dengar suara orang lelaki, selagi heran, pintu rumah itu terbuka dan melangkah keluar seorang lelaki setengah umur dengan wajah putih bersih, memakai jubah longgar warna merah. Jelas orang ini bukan hiteng sini, Yeui lantas memberi hormat dan menyapa, ah, rupanya salah cari, maaf, mengganggu segera ia dan dengan tangan hingkiok dan butar tubuh hendak pergi. Hi, apakah kau si Yeui tiba-tiba orang berjubah merah itu bertanya? Yeui melengat, cepat ia berpaling dan menjawab, betul, wampu yeui adanya, apakah ke delapan jurus pedangmu sudah lengkap kau pelajari? Yeui tanya si jubah merah dengan tertawa. Yeui tambah terkejut, cepat ia mendekat dan memberi hormat pula, jawabnya, dari mana ciampu mengetahui wampu si Yeui dan dari mana pula tahu si jubah merah menggoyang tangan dan berkata, jangan tanya, jangan tanya, tapi lebih penting jawablah pertanyaanku, hanya enam jurus saja dari ke delapan jurus itu yang berhasil ku pelajari, dua jurus yang lain titik belum habis keterangan Yeui, Si jubah merah lantas menyela, wah, tidak boleh kalau begitu Yeui berkerut kening, ia menoleh dan memandang sekejap hingkiok yang berada di belakang. Lebih-lebih tidak boleh kau datang dengan membawa dia kata pula si jubah merah. Mendadak hingkiok mendapat akal, katanya dengan tertawa, aku ini adik perempuannya, mengapa tidak boleh omong kosong, dusta si jubah merah menjadi marah. Kau adik perempuannya atau bukan masakah aku tidak dapat melihatnya jelas kau bukan adiknya, tapi, muka hingkiok menjadi merah, cepat ia menambahkan dengan tunduk kepala, Jangankah sembarangan omong, kami belum lagi menikah, hahahaha si jubah merah bergelap tertawa, nona cilik sungguh lucu karena ingin cepat-cepat bertemu dengan iteng sini agar bisa segera mengetahui keadaan bok ya, Yeui lantas memberi hormat pula dia berucap. Ciam pual, kami mohon diri saja, segera ia gandeng tangan hingkiok pula terus hendak melangkah pergi si jubah merah menghela nafas dan berkata, Kalian berdua ini baik-baik saja, untuk apa harus menemui tiokoh Nio, nona Tio teringat oleh Yeui sebelum menjadi nikoh, nama keluarga Iteng Sini ialah Tio Giyok Tin. Kalau si jubah merah menyebut Sini sebagai nona Tio, tentu antara mereka ada hubungan karib, agaknya maksud kedatangannya ingin menemui Sini oleh Sini telah diberitahukan kepadanya, maka orang Ahudia siapa. Menurut pesanit Teng Sini yang disampaikan melalui Un Sio, sebelum kedelapan jurus khayan Tiam Hoat dipelajari secara lengkap, Dia dilarang datang ke Tiam Jong San dan tidak boleh bertemu dengan kobok ya, bahkan kalau dirinya berani datang, terhadapnya akan diambil tindakan keras. Jadi pertanyaan si jubah merah tadi tampaknya justru demi kebaikannya, maka Yeui lantas berpaling pula dan mengucapkan terima kasih, Terima kasih atas pehatian Ciam Pual, tapi kedatangan Wampu ini bertekad harus menemui Sini, sekalipun harus menyerempet bahaya juga tidak kupikirkan lagi, habis berkata ia tarik Hing Kiok dan melangkah pergi dengan cepat. Tapi baru belasan langkah, kembali si jubah merah berseru, hi, tunggu, tunggu sebentar tidak boleh ku saksikan nona cilik mengantarkan kematiannya, Yeui berhenti lagi, pikirnya, jika Ye Teng Sini marah, Mendingan kalau aku saja yang menjadi korban, apabila Hing Kiok juga dianiaya, sungguh hatiku merasa tidak tenteram. Untuk ini perlu mencari akal yang baik, maka ia lantas memutar balik sedang Hing Kiok lantas berkata dengan tertawa, Siapa bilang aku akan mengantarkan kematian dengan sungguh-sungguh si jubah merah berkata, Selama hidupku hatiku paling lemah terhadap anak perempuan, tapi untuk membunuh orang biasanya Tiok Koh Nio tidak pandang. Sasarannya lelaki atau perempuan tampaknya kasih nona cilik ini sangat baik, aku harus mencari satu akal untuk menolong kau. Hati Hing Kiok sangat kelembia karena didampingi kekasih, dengan tertawa ia berkata pula, Akal apakah? Kalau hanya tuh aku saja yang dibiarkan pergi sendiri, sungguh aku pun keberatan Ang Baw Jin atau orang berjubah merah menghelana Pak Gegetun, Ucapnya sambil memandang Yewi, Ai, nona ini sungguh baik padamu, kau benar-benar hoki ia berhenti sejenak lalu menambahkan dengan nekat, Tampaknya terpaksa harus ku keluarkan segenap kepandaianku, segenap kepandaian apa tanya Hing Kiok dengan tertawa. Ang Baw Jin memandangnya dan berkata, sebenarnya hendak kuajarkan padamu, tapi dasar ilmu silatmu kurang kuat, terpaksa kuajarkan kepada suamimu, Omong kosong kami belum menikah, kan sudah ku beritahu ujar Hing Kiok dengan wajah merah. Kembali si jubah merah terbahak-bahak, ucapnya, hahaha lucu setelah tertawa, lalu katanya kepada Yewi dengan koreng, Apabila Tio Kho Mimau bertindak keras terhadap nona cilik ini, hendaklah kau gunakan ilmu langkah ajaib ajaranku untuk membawanya lari, Jangan sekali-kali ragu, kalau jiwa nona cilik ini sampai celaka, nanti ku minta tanggung jawabmu, mengingat akibat yang mungkin timbul. Yewi merasa ngeri, dengan kuatir ia menjawab, Leng Poh Wipoh, ilmu langkah andalanit teng sini ini terkenal tiada bandingannya di dunia, Kero bagaimana wampu-wampu lolos dari kejaran sini nanti kau pun pernah melihat Leng Poh Wipoh tanya Ang Baw Jin dengan tertawa. Pernah, jawab Yewi. Leng Poh Wipoh memang tergolong tiada bandingannya di dunia, tapi ilmu langkah ajaib Huwili Longpoh yang akan kuajarkan ini lebih-lebih tidak ada tandingannya di dunia ini, Ucap Pang Baw Jin dengan bangga. Nyata dia langsung menyatakan Huwili Longpoh jauh di atas Leng Poh Wipoh. Tentu saja Yewi tidak percaya, pikirnya. Masa di dunia ini masih ada ilmu langkah ajaib lain yang terlebih hebat tapi pada Leng Poh Wipoh agaknya kau tidak percaya bukan tanya Ang Baw Jin. Yewi tidak menjawab, dan biasanya diam berarti membenarkan segara Ang Baw Jin berseru pula. Nah, boleh kau lihat saja nanti sekali ia melangkah, tahu-tahu dia sudah mengapung ke udara, bahkan dapat bergerak dengan bebas di atas sehingga meluncur seperti ular naga. Waktu turun lagi ke bawah, kembali ia melangkah satu kali dan orangnya mengapung pula ke atas. Tapi gerakannya di udara sekali ini meski masih serupa yang pertama, namun gayanya sudah berbeda sama sekali. Begitulah berturut-turut ia naik turun delapan kali dan setiap langkah bergaya sangat bagus, lebih-lebih ketika bergerak di udara, keajaibannya sungguh sukar untuk dipahami selesai memainkan delapan langkah ajaib. Ang Baw Jin berhenti, lalu bertanya, bagaimana menurut pandangan wampual, huili longpoh ini tidak melebihi lengpoh-wipoh? Jawab Yewi seketika Ang Baw Jin mendulik, teriaknya dengan mendongkol, omong kosong ngacobe lociampu belum lagi melihat lengpoh-wipoh. Tentunya tidak tahu betapa hebatnya, ujar Yewi. Hahaha Ang Baw Jin bergelap tertawa sampai sekian lama, lalu berucap. Masakah aku tidak pernah melihat lengpoh-wipoh kalau ciampu pernah melihatnya, kenapa berani menyatakan lengpoh-wipoh tidak dapat menandingi huili longpoh tanya Yewi? Sudah tentu berani ku katakan demikian, jawab Pang Baw Jin. Sebab lengpoh-wipoh adalah ilmu kebanggaanku selagi namaku selangit, tapi kehebatannya tidak melebihi huili longpoh. Tentunya akulah yang paling jelas dalam hal ini, Yewi jadi melengak ia tidak percaya terhadap keterangan Ang Baw Jin itu. Katanya sambil menggeleng, janganlah ciampu mendusai diriku, sudah lama ku kenal lengpoh-wipoh adalah ilmu ajaib kebanggaan Itteng Sinni. Mengapa bisa dikatakan, sebab lengpoh-wipoh handalan telokoh mimau itu adalah ajaranku, tukas Ang Baw Jin dengan suara keras. Sekali ini Yewi benar-benar melongo dan tidak dapat bersuara lagi. Ang Baw Jin lantas berucap pula, selama 20 tahun ini ku peras otak untuk menciptakan huili longpetoh, delapan langkah ajaib naga terbang, yang khusus ku tujukan terhadap titik kelemahan lengpoh-wipoh, langkah ajaib Dewi Kahyangan. Apabila huili longpetoh sudah kau kuasai, apa artinya lagi lengpoh-wipoh handalan tikoh mimau itu girang sekali Yewi? Tapi, pikirnya, setelah mahir ilmu langkah ini, bila Sinni hendak bertindak keras terhadap adik Hin Kiok tentu dapat ku bawa lari dia, maka cepat ia memberi hormat kepada Ang Baw Jin dan memohon, jika demikian mohon Ciam Pua suka memberi petunjuk, Ah, kenapa sungkan, ujar si jubah merah, tampaknya kesehatan Nona Cilik ini kurang baik, silahkan mengasuh dulu ke dalam rumah merah dan kita berdua boleh latihan di luar sini, Yewi pikir latihan ini tentu makan waktu, sedangkan kesehatan Hin Kiok memang masih lemah, sedapatnya jangan sampai kedinginan pula, maka ia berpaling dan berkata, Adik Kiok boleh kau istirahat di dalam rumah saja, sebentar nanti baru kita berangkat, Hin Kiok mengangguk dan melangkah ke dalam rumah merah Harus belajar baik-baik, supaya si Nona Cilik tidak menunggu terlalu lama, kata Ang Baw Jin dengan tertawa Habis berkata, ia mulai berjalan satu lingkaran di depan rumah, terlihat tanah bersalju yang cukup keras itu lantas mendekuk meninggalkan delapan buah tapak kaki sekali pandang saja Yewi lantas tahu letak kedelapan tapak kaki itu menandakan delapan arah dari kedelapan langkah yang dipertunjukkan si jubah merah tadi Tidak kurang dari dua jam barulah Ang Baw Jin alias si jubah merah menjelaskan inti kedelapan langkah ajaib naga terbang itu Namun Yewi masih setengah paham dan setengah bingung, lebih-lebih gerakan mengapung di udara itu terasa belum cukup dikuasainya Melihat anak muda itu masih belum apal, segera Ang Baw Jin mengulangi lagi penjelasannya sekali ini Yewi sudah paham lebih banyak, tapi tetap belum cukup dikuasai seluruhnya Dengan sabar dan teliti Ang Baw Jin terus mengulangi pelajarannya hingga lima kali, akhirnya barulah Yewi paham benar-benar sementara itu hari sudah gelap, ingin berlatih terus juga tidak dapat dilaksanakan oleh Ang Baw Jin Namun mata Yewi sudah terlatih melihat dalam kegelapan, kedelapan sudut langkah si jubah merah dapat dilihatnya dengan jelas Maka dilatihnya sendiri menurut kedelapan bekas tapa kaki itu setelah mengajar sekian lama, perutang Baw Jin sudah lapar, kebetulan Hing Kio keluar dengan membawa semampan makanan yang masih panas Keruan Ang Baw Jin sangat girang, serunya, wah, sungguh nona yang baik segera ia sambut makanan itu dan dilahapnya Yewi masih giat berlatih tanpa memikirkan urusan lain Sehabis makan kenyang, Ang Baw Jin memuji pula, nona pintar masak makanan lezat begini sudah lebih 20 tahun tidak pernah kunikmati Tiba-tiba teringat olehnya Yewi belum lagi makan, tapi hidangan yang tersedia sudah disiksanya habis Ang Baw Jin menjadi kikuki ucapnya, wah, celaka titik celaka hidangan yang disediakan Hing Kio sebenarnya jatah untuk dua orang Siapa tahu karena laparnya, sekaligus Ang Baw Jin telah menghabiskannya, cepat dia menanggapi dengan tertawa Tidak apa, tidak apa, akan kubuatkan lagi Waktu Hing Kio keluar lagi dengan membawa makanan, sementara itu hari semakin gelap hingga jari sendiri saja tidak kelihatan Toako Hing Kio memanggil sambil belasan kali dia memanggil, mendadak di sebelahnya seorang menjawab Eh kau belum tidur Hing Kio melonjak kaget Padahal daya pendengarannya cukup tajam, tapi ia tidak tahu meski Yewi mendekat ke sampingnya Diam-diam ia terkejut dan berkata, wah, mengapa Ginkang Toako maju secepat ini teringat olehnya ketika di Hakpo dahulu Ginkang anak muda itu jauh di bawah dirinya, sekarang ternyata jauh melampauinya Entah mengapa akhir-akhir ini Ginkang Sang Toako dapat terlatih setinggi ini Padahal kemajuan Ginkang Yewi tidak banyak sejak meninggalkan Hakpo Yang digunakannya untuk mendekati Hing Kio tadi adalah Wili Long Petoh yang baru saja dipelajarinya dari Ang Bao Jin Toako, hari ini kau belum makan, kata si Nona saking asyiknya berlatih Wili Long Petoh sehingga Yewi lupa lapar Sekarang setelah disinggung oleh Hing Kio seketika perutnya berkeruyukan Lekaslah toako makan, ucap Hing Kio dengan tertawa Yewi terima makanan itu, kuatir kera makannya yang rakus dilihat Hing Kio Yewi menyingkir agak jauh ke sana dan berjongkok di situ untuk menyikat makanannya Ia tidak tahu dalam kegelapan sepekat itu mana bisa Hing Kio melihatnya Namun Nona itu dapat membayangkan betapa rakusnya kera Yewi menyabet santapan itu Tanpa terasa ia mengikik tawa pelahan sejenak kemudian setelah Yewi makan kenyang Ia kembalikan mangkuk kepada Hing Kio Apakah toako belum mau tidur? Tanya Hing Kio Tidak, Wili Long Petoh harus kulatih hingga apal Benar, boleh kau kembali ke dalam rumah dan tidur saja, jawab Yewi Aku pun takkan tidur, kata si Nona Tidak jangan, kesehatanmu belum pulih, kau harus tidur Rumah merah ini cuma satu dan menjadi tempat tinggal Anglo Chiampua Jika ku tidur di dalam mungkin kurang baik Chiampua sudah tidur Tidak menjadi soal kau tidur di dalam Hi, Anglo Chiampua tidur di mana? Tanya Hing Kio dengan heran Chiampua duduk semadi di tanah salju Mungkin beliau sengaja membiarkan kau tidur di dalam rumah Hati Hing Kio merasa tidak enak Wah, jika-jika demikian, tidak boleh tidak apa-apa Tiba-tiba terdengar Ang Baw Jin menukas Adik Cilik, jika kau lelah, silahkan kau pun istirahat di dalam rumah Aku sudah biasa duduk di atas tanah bersalju Biarpun berduduk selama beberapa bulan juga sudah biasa bagiku Terima kasih, ucap Yewi Ia lantas mengantar Hing Kio ke dalam rumah Lalu ditinggal keluar lagi Jika atau aku merasa lelah hendaklah lantas masuk tidur Pesan Hing Kio ketika hendak menutup pintu Yewi mengiakan ia terus berlatih hingga fajar menyingsing Dan kedelapan langkah ajaib itu baru dapat diapalkan benar-benar Ia merasakan lelah juga dan berhenti berlatih Segera ia pun duduk di atas tanah bersalju dan memejamkan mata Untuk menghindarkan salah paham orang lain Yewi tidak berani mengasuh di dalam rumah Ia pikir kalau Ang Baw Jin dapat duduk semadi di atas tanah bersalju Biarlah aku pun menirukannya Tak terduga, baru sebentar ia duduk Segera ia menggigil kedinginan Waktu berlatih Hui lilong petoh tadi Karena berlari kian kemari dan gerak badan terus-menerus Sehingga tidak merasa dingin Sekarang setelah berhenti olahraga Barulah dirasakan suhu tiam jongsan yang dingin luar biasa Terpaksa ia mengerahkan kusip taikeng Sehingga berulang beberapa kali Barulah badan terasa hangat Lalu dapatlah terpulas Ketika terang tanah Seng Surya sudah terbit Lamat-lamat Yewi terjaga bangun Waktu membuka mata Dilihatnya Ang Baw Jin berdiri di depannya dengan mengulung senyum Cepat ia berbangkit dan menyapa Selamat pagi Cian Pual Ang Baw Jin mengangguk katanya Hebat benar kau Adik Cilik Kau dapat duduk 1-2 jam di sini Lekangmu ternyata tidak lemah Waktu Yewi memandang tubuh sendiri Ternyata di atas baju ada selapis salju yang tipis Ia pikir kalau dirinya tidak mengerahkan kusip taikeng Bisa jadi saat ini sudah terbeku menjadi patung salju Didengarnya Ang Baw Jin berkata pula Dengan maksud baik aku mengalah supaya kalian berdua tidur di dalam rumah Mengapa kau malah ikut duduk semadi di sini Dari nada bicaranya Yewi merasa orang menganggap dirinya Dan Hing Kio adalah suami istri Maka cepat ia menjawab dengan tersipu-sipu Ah, Wampo juga sudah biasa tidur berduduk di tanah bersalju Ang Baw Jin terbahak-bahak Hahaha kebiasaan bagus Kebiasaan bagus Yewi tidak biasa berbohong Tidur dengan berduduk di atas tanah bersalju Seperti ini baru pertama kali dilakukannya tadi Mana dapat dikatakan sudah biasa Karena itulah mukanya menjadi merah sehabis menjawab Ia menunduk malu segera si jubah merah berucap pula Sudah lebih 20 tahun ku tidur berduduk begini Barulah mulai terbiasa Kau baru satu malam saja lantas terbiasa Sungguh hebat karena kebohongannya terbongkar Semakin rendah kepala Yewi tertunduk dan tidak berani memandang orang Sebabnya sekali pandang Ang Baw Jin dapat mengetahui kebohongan Yewi adalah Karena dilihatnya lapisan salju pada tubuh anak muda itu Bila mana seorang sudah biasa duduk semadi di atas tanah bersalju Tentu dari dalam badan akan mengeluarkan suhu panas Sehingga tidak mungkin bunga salju membeku di atas tubuhnya Ia tahu Yewi hanya berkat ketinggian wakangnya saja Sehingga sanggup berduduk di situ Kalau tidak di puncak kiam jongsan yang dingin ini Mungkin cuma duduk sejenak saja orang akan mati beku Agar anak muda itu tidak kikuk Ang Baw Jin bertanya Bagaimana latihanmu semalam wampu berlatih secara ngawur Entah bagaimana kemajuannya Mohon kiam puh sudi memberi petunjuk Kata Yewi Lalu ia pun mempertunjukkan Huliong petoh yang telah dilatihnya itu Selesai melakukan kedelapan langkah ajaib itu Ia pikir latihannya yang sudah cukup baik Ini tentu akan menimbulkan rasa heran Dan dipuji Ang Baw Jin Siapa tahu si jubah merah justru menggeleng Dan menyatakan Wah, tidak-tidak pakai selisih terlalu jauh Coba lihat yang benar Biar kumainkan sekali lagi bagimu Yewi lantas mengikutinya dengan seksama Dilihatnya langkah Ang Baw Jin itu meski serupa langkah yang dilakukannya Tapi gerak perubahan di udara dan kelincahannya jelas jauh berbeda Karena Yewi memang ingin maju Maka begitu Ang Baw Jin selesai memberi petunjuk Segera ia berlatih lagi dan si jubah merah memberi petunjuk Bila mana ada yang kurang sempurna Dengan demikian barulah Yewi mendapat kemajuan pesat Tanpa terasa tujuh hari sudah berlalu Yewi terus berlatih siangan malam tanpa kenal lelah Sehingga tidak sedikit kemajuan yang diperolehnya selama beberapa hari ini Kesehatan Hing Kiok juga banyak lebih baik Hal ini menimbulkan rasa heran Yewi Ia tidak tahu bahwa diam-diam Ang Baw Jin telah mengajarkan Wekang penyembuhan luka dalam bagi nona itu Pagi hari ke-8 Berkatalah Ang Baw Jin kepada Yewi Hwi sama dengan Liong Petoh sudah cukup kau latih Dan dapat dipergunakan bila mana perlu Lebih dari itu sudah tidak dapat ku beri petunjuk lagi Selanjutnya asalkan kau latih terlebih giat Tentu hasilnya tak terbatas Sekarang bolehlah kau berangkat Yewi merasa hutang budi kepada Ang Baw Jin Ia merasa orang seperti juga gurunya Maka sebelum berpisah sekarang sepantasnya memanggilnya dengan sebutan lain Segera ia berkata Suhu, hendaklah engka sudi memberitahukan nama aslimu kepada murid belum habis ucapannya Mendada Ang Baw Jin menarik MKA Katanya dengan gusar Siapa mengaku suhumu jika ku terimakah sebagai muridku kan sudah sejak mula ku beritahukan namaku Kiranya sudah beberapa kali Yewi pernah tanya si dan nama si jubah merah Tapi orang itu tidak mau menerangkan sekarang sebelum berpisah Ia ingin tanya pula dengan jelas Ia pikir tidaklah pastas jika sudah belajar kepandayan orang Tapi siapa namanya saja tidak tahu Siapa tahu panggilan suhu justru menimbulkan rasa gusar Ang Baw Jin Yewi menjadi cemas Ucapnya sambil mencucurkan air mata Tapi, aku titik wampu Mestinya ia hendak tanya apakah dirinya tidak berharga untuk menjadi murid orang Tapi karena gugupnya sukar baginya untuk bicara segera Ang Baw Jin berteriak Ingat, sama sekali aku bukan gurumu Terhadap siapapun tidak boleh kau sebut diriku Kuajarkan hui lilong petoh padamu adalah karena nona cilik itu Tidak kepalang pedih hati Yewi Sudah tujuh hari dia tinggal bersama Ang Baw Jin Cukup diketahuinya hati orang ini sangat baik Ucapannya itu pasti tidak timbul dari lubuk hatinya yang murni Tapi entah mengapa dirinya dilarang menyebut suhu padanya Bahkan tidak boleh menyinggung kejadian ini Mendengar suara ribut itu Hing Kiok melangkah keluar Melihat Ang Baw Jin lagi marah-marah Dengan tertawa ia tanya Eh, Ang Pepek, Paman Merah Siapakah yang memikin engkau marah Karena Ang Baw Jin tidak mau menjelaskan siapa namanya Maka selama ini Hing Kiok selalu memanggilnya sebagai Ang Pepek Anggap dia si Ang sebaliknya si Jubah Merah juga sayang kepada Hing Kiok Seperti putri kesayangannya sendiri Selama beberapa hari ini Manda saja dipanggil sebagai Paman Ang Kini air mukanya masih juga marah Dengan meringas ia berkata Nonalin, selanjutnya kau dilarang menyinggung diriku Di depan orang lain Sebutan Ang Pepek juga tidak boleh kau panggil lagi Nah, sekarang lekas kalian pergi saja Lekas habis berkata ia lantas masuk ke dalam ruang merah Dengan keras ia gabrukan pintu Di dalam rumah dia masih juga berteriak Lekas pergi Lekas to aku Sebab apakah Ang Pepek marah kepada kita Anya Hing Kiok dengan gegetun Yeui menggeleng Katanya Atlah yang salah aku memanggilnya Suhu dan membuatnya marah Sungguh aku pantas mampus Hing Kiok pegang tangan Yeui dan menghiburnya Janganlah kau menyesal Ang Pepek pasti mempunyai alasannya Tidak nanti marah hanya karena panggilan Suhu Marilah kita perak saja dan jangan terpaku di sini Yeui pikir kalau tidak pergi mungkin akan menambah gusar Ang Baujin Maka pelahannya ikut Hing Kiok meninggalkan tempat itu Kira-kira beberapa puluh tindak jauhnya Ia tidak tahan Ia berpaling dan berteriak Budi kebaikan Chiampo yang telah mengajarkan kepandayan ini Selama hidup Wampo takkan melupakannya Begitulah mereka terus melangkah pergi Makin lama makin jauh dan menghilang di tengah remang lautan salju Pada saat itulah pintu rumah merah itu terbuka pula Memanangi kepergian Yeui berdua Dengan mengulung senyum Ang Baujin bergumam Bagus sekali kedua sejoli itu Di sini aku Ang Baukong Si kakek jubah merah Berdoa bagi kalian Semoga tahun depan lahir seorang bayi Montau oleh Reng Gunung Tiamjong Membentang beratus li jauhnya Untuk mencari sebuah biara tentunya Tidak mudah Sudah 2-3 jam Yeui dan Hing Kiok berjalan Dan tetap tidak kelihatan Sebuah biara apapun Hing Kiok terlalu lelah Selagi Tui bermaksud berhenti Mengasoh Tiba-tiba Nona itu menuding kejauhan dan berkata, lihat, toh aku. Di sana ada sebah rumah, Yewi memandang ke arah yang ditunjuk benarlah dilihatnya ada sebuah bangunan di depan sana, tapi lantaran tertutup oleh timbunan salju, tidak jelas apakah bangunan itu biara atau bukan maka cepat mereka menuju ke sana sesudah dekat, tertampak dengan jelas ada sebuah rumah berhalaman yang berdinding biru dan juga bergenteng biru, melihat bentuknya yang megah memang mirip sebuah biara besar, tapi biara nikoh masa dibangun dengan dinding warna biru dan genteng biru pula. Yewi merasa sangsi, katanya, mungkin bukan tempat kediamanit teng sini, kita kesasar lagi, tidak bisa, kata Hing Kiyo. Di puncak Tiam Yang San ini sepanjang tahun selalu turun salju, siapa yang mau membangun sebuah rumah sebesar ini di sini? Besar kemungkinan adalah tempat tirakat sini, Yewi menggeleng, katanya, tidak, pasti bukan baru habis ucapannya, mendadak pintu rumah itu terbuka dan muncul dua nikoh muda jelita, mereka lantas menegur, tetamu agung dari manakah yang berkunjung ke sini tampaknya adik yok yang benar, kata Yewi dengan tertawa. Ia pikir kalau tempat ini ada nikoh, tentunya tempat tirakat sini, cuma tidak diketahui Yeji berada di mana. Maka sengaja ia menjawab teguran kedua nikoh jelita itu, Chai Hei Yewi, ingin mohon bertemu dengan nit teng sini. Salah seorang nikoh jelita yang bertubuh lebih pendek lantas mendekati mereka, jawabnya dengan tertawa, ah, kiranya Yewi Kongcu adanya sudah lama ku kagumi nama kebesaran Kongcu, mengapa kini sempat berkunjung ke May Yewi melengat? Ia merasa ucapan itu bukan kel bicara orang beragama, seharusnya menyebut tetamunya sebagai si Chiu, dermawan, mengapa dirinya disebut sebagai Kongcu? Nikoh jelita yang lain lantas menyambung. Wah, cakap benar Yewi Kongcu, marilah mampir ke dalam rumah dan minum teh dulu, melihat kedua nikoh itu teus menerus main metu, terhadap sang to aku, kel bicara mereka juga rada-rada merayu, diam-diam hingkiok mendongkol, segera ia menyela, siapa yang ingin minum teh? Tujuan kami hanya ingin menemui sini dan bukan ingin minum teh sini kok agak pendek berucap dengan tertawa, ai, alangkah galaknya eh, pernah apakah Yu Kongcu dengan kau Yewi berkerut kening, katanya dengan kurang senang, tolong sampaikan kepada guru kalian bahwa Yewi mohon bertemu, nikoh yang agak tinggi menjawab dengan tertawa, Oh, kau hendak menemui suhu kami? Kebetulan, memangnya suhu juga ingin bertemu dengan kau, jika demikian mohon disampaikan kepada beliau, kata Yuwi. Tapi ingin ku katakan di muka, suhu kami bukanlah nikoh, kata si nikoh pendek. Yewi mengira mereka sengaja menggoda, dengan mendongkol ia berucap, Jika demikian, jadi kalian juga bukan nikoh memangnya siapa bilang kami nikoh sahut kedua nikoh jelipa itu berbareng? Bukan nikoh? Wah, tentunya putri bangsawan E.J. Hing Kiok. Bangsawan sih tidak ayahku cuma seorang asisten residen saja, jawab nikoh yang tinggi. Hing Kiok tambah gemas, katanya terhadap si nikoh pendek. Dan kau nikoh itu tertawa, jawabnya, coba, silahkan Y.U. Kongcu menerkanya. Yewi tidak biasa melihat sikap menantang mereka itu, dia melengos ke arah lain tanpa menjawab. Hing Kiok lantas menanggapi, siapa yang berminat men tekateki dengan kalian? Sudahlah, lekas bawa kami menemui sini, jangan buru-buru, ujar nikoh yang pendek. Biarlah kita mengobrol lagi sebentar, nanti setelah kalian bertemu dengan suhu tentu kalian akan segera pergi pula, lalu hilanglah kesempatan kami untuk mengobrol. Kero bicaranya ini seperti sudah sekian tahun mereka tinggal di Tiam Jong San dan tidak pernah bertemu dengan orang luar, sekarang mumpung bisa bertemu, maka harus mengobrol sepuasnya. Tentu saja Hing Kiok sangat mendongkol, selagi dia hendak mendamperat, mendadak terdengar seorang berbicara dengan suara lantang, Cihang, Giok Hang, suruh kalian melongok siapa yang datang, mengapa kalian malah mengobrol di sini? Tertampak dari dalam rumah biru itu keluar seorang lelaki tegap berbaju biru, mukanya penuh cambang biru, tubuhnya tinggi besar, sikapnya gagah perkasa, mirip seorang panglima perang di jaman kuno segera kedua nikoh jelita itu mundur ke samping sambil berbisik kepada Yewi, itu dia guru kami, lepas kau beri hormat melihat guru kedua nikoh ini memang benar bukan kaum beragama, dari kelakuan muridnya tadi, Yewi menilai gurunya pasti juga bukan manusia baik-baik. Maka ia malas untuk berkenalan dengan orang demikian segera ia tarik tangan Hin Kiok dan diajak pergi. Cepat si lelaki daju biru membentak, Hih, bocah itu, berani kau bersikap tidak sopan padaku? Berhenti mendengar suara orang yang bengis itu, marah juga Yewi, segera ia berpaling dan menjawab, Memangnya mau apa kalau tidak sopan melihat Yewi benar-benar bersikap tidak sopan pada dirinya, Lelaki daju biru jadi melengap dan luaka menjawab. Yewi lantas mendengus, Hektometer, di kolong langit ini mana ada lelaki menjadi guru kaum nikoh, Ku yakin kalian pasti bukan manusia baik-baik, Mendadak si baju biru bergelak tertawa, Tanpa bicara ia terus menghantam. Pukulannya langsung menuju ke dada Yewi, Gerak pukulan yang sangat umum. Tapi sekali pandang saja Yewi lantas tahu pukulan ini membawa gerak perubahan yang mematikan, Ia tidak berani gegabah, Segera ia menangkis. Tapi sebelum pukulan mengenai sasarannya, Mendadak tangan si baju biru ditarik ke bawah, Entah kira bagaimana tangan kirinya mendadak menyambar tiba dan plak, Dengan tepat pipi Yewi tertampar. Tangkisan Yewi itu sebenarnya juga membawa gerak perubahan yang lihai, Tapi sebelum dia berbuat, Tahu-tahu sudah didahului oleh gambaran si baju biru. Malahan kira bagaimana orang menamparnya tidak jelas dilihatnya. Karuan Yewi terkejut, Ia tahan rasa gusarnya dan coba balas menyerang. Tapi si baju biru juga lantas menghantam pula, Tetap diarahkan kepada serangan Yewi. Yewi merasa heran, Pikirnya, Dengan pukulanmu yang sederhana ini untuk menahan seranganku, Kan berarti kau cari susah sendiri. Diam-diam ia mengira si lelaki baju biru pasti akan terkena serangan balasannya. Tampaknya serangannya sudah hampir kena, Bila pukulannya dapat mengenai muka orang, Berarti terbalaslah gambaran mukanya tadi. Tak terduga, Mendadak tenaga pukulannya terpatahkan, Pukulannya dapat mengenai tempat kosong, Waktu ia pandang ke depan, Kiranya si lelaki baju biru telah mematahkan serangannya dengan tangan kiri pula. Yewi sangat kecewa, Sungguh ia tidak tahu kera bagaimana lem santaihan, Lelaki kekar berbaju biru, Menggunakan tangan kirinya selagi ia hendak ganti serangan, Mendadak kepalan kanan si baju biru telah berubah pula menjadi telapak tangan dan menggampar lagi, Glok, kembali pipinya yang sebelah tergampar pula. Dua kali gambaran itu benar-benar telah menghanyutkan rasa gusar Yewi, Sebagai gantnya adalah rasa berduka, Diam-diam ia membatin, Lahirnya orang ini kelihatan kasar, Tapi kehebatan ilmu pukulannya jelas jauh di atas diriku, Karena menyadari bertangan kosong pasti bukan tandingan orang, Bahkan pasti tergampar pula. Cepat Yewi melompat mundur, Tang kayu segera dilolosnya. Melihat anak muda itu melolos pedang kayu, Si baju biru tidak mendesak lagi, Ia terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, memang sejak tadi seharusnya kau gunakan pedangmu kontan Pedang Yewi menusuk tapi dengan tenaga pukulannya si baju biru menggetar pedang Yewi ke samping, Berbareng ia berucap sambil menggeleng, Tidak percuma lekas kau mainkan Haiyan Kiam Hoat mendengar orang dapat menyebut nama Haiyan Kiam Hoat, Teringat pula kedua nikoh jelita tadi segera mengenalnya ketika mendengar namanya disebut, Yewi pikir mungkin Iteng Sinni yang memberitahukan kepada mereka akan kedatangannya ini, Dari sini dapat diketahui antara Iteng Sinni dan si baju biru pasti ada hubungan yang akrab. Bahwa lelaki daju biru ini dapat bermukim di puncak Tiam Jong San bersama Iteng Sinni, Pantaslah kalau ilmu pukulannya sangat lihai, Tampaknya kungfunya tidak di bawah Ang Bao Jin alias si jubah merah. Berpikir sampai di sini, Segera ia berseru, Baik awas, Inilah Haiyan Kiam Hoat berbareng pedang kayu terus menusuk. Menghadapi lawan tangguh, Serangan Yewi tidak kenal ampun lagi, Ia pikir orang harus diberitahu rasanya Haiyan Kiam Hoat. Maka serangan pertama yang digunakan adalah jurus butek Kiam ajaran Jipek Liyong. Agaknya si baju biru juga tahu kelihayan Haiyan Kiam Hoat. Ia tidak berani ayal, Segera ia pun memainkan ilmu pukulan andalannya yang diciptakannya berdasarkan hasil pemikirannya selama beberapa puluh tahun jurus butek Kiam sudah terlalu apal bagi Yewi, Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, Ia pikir andaikan serangan ini tidak dapat melukai kau, Sedikitnya juga akan membuat kebuakan padamu. Tapi segera terlihat si baju biru menghantam sekaligus dengan kedua tangannya, Sampai setengah jalan, tampaknya tangannya akan terketuk oleh pedang kayu, Saat itu cahaya pedang yang ditaburkan oleh Yewi jelas sukar diterobos oleh si baju biru. Di luar dugaan, mendadak telapak tangan kiri si baju biru menetpuk tangan kanan, Plak, kedua telapak tangan bertepuk belum lenyap suaranya, Kedua tangan terus terpejar dan menimbulkan bayangan telapak tangan yang sukar dihitung. Yang terlihat oleh Yewi menjadi cuma bayangan telapak tangan dan tidak tertampak bayangan orang, Seketika jurus Butekiam mengenai tempat kosong. Terkejut Yewi, namun gerakannya tidak pernah lamban, Menyusul ia menyerang pula, Sekali ini adalah jurus Taigu Kiam ajaran Ken Piso, Si kakek buntung tangan. Daya serang Taigu Kiam ini tidak di bawah Butekiam. Tapi lagi-lagi kedua telapak tangan si baju biru saling bertepuk. Plaks, kembali kedua tangan terentang dan menimbulkan bayangan telapak tangan yang berhamburan. Taigu Kiam menusuk masuk ke tengah-tengah bayangan telapak tangan dan tidak berhasil mencapai sasarannya. Karuan Yewi menjadi gugup, Berturut-turut ia melancarkan jurus Hang Sui Kiam, Tai Lilong Kiam dan Siang Sim Kiam. Tapi gerakan telapak tangan si baju biru juga bertambah cepat, Tiga kali Yewi menyerang, Setiap kali terdengar tangan menepuk tangan atau tangan menepuk lengan, Juga tangan menepuk siku, Setiap tepukan menerbitkan suara nyaring dan berubah menjadi gerak tangan yang ajaib. Selesai Yewi menyerang tiga kali, Semuanya mengenai tempat kosong, Si baju biru sedikit pun tidak terluka sampai di sini, Yewi lantas menarik kembali pedangnya dan berhenti menyerang, Ia menghela nafas panjang, Ia pikir Hayan Kiam Hoat terkenal sebagai ilm pedang nomor satu di dunia, Tapi dalam permainannya ternyata tidak berdaya guna sama sekali, Apa mau dikatakan lagi? Terpaksa ia terima digampar dua kali secara sia-sia oleh si baju biru. Melihat anak muda itu berhenti menyerang, Si baju biru tertawa, Katanya, Bagaimana, Tidak bertempur lagi? Apakah sudah kasar dari bukan tandinganku? Yewi mengangguk ucapnya dengan ikhlas, Ya, Ilmu pukulanmu maha ajaib, Aku bukan tandinganmu, Sikapku yang kasar tadi terserah padamu, Kera bagaimana akan kau tindak? S baju biru mengulapkan tangannya dan berkata, Sudahlah, Boleh kau pergi saja, Asalkan kau mengaku kalah, Kan sudah, Bertindak apalagi Yewi memberi hormat sebagai tanda terima kasih, Lalu tangan Hinkiok digandengnya. Toako Hinkiok memanggil pelahan sambil memandang anak muda itu. Panggilan ini menunjukkan betapa besar perhatian dan kasih sayangnya, Tanpa tambahan kata lain pun sudah cukup memperlihatkan perasaannya. Kita pergi saja kata Yewi. Baru saja ia melangkah beberapa tindak, Didengarnya si baju biru lagi berkata dengan tertawa gembira, Haha, Budak Tilar mengatakan Haiyan Kiam Hoat, Tidak ada tandingannya di dunia ini, Jelas cuma omong kosong belaka, Jelas sekali dia sangat meremehkan Haiyan Kiam Hoat. Tentu saja Yewi tidak terima, Segera ia berpaling dan menyatakan, Haiyan Pat Kiam memang betul ilmu pedang tidak ada tandingannya di dunia ini. Hahaha, kembali si baju biru bergelak tertawa, Jika benar tidak ada tandingannya di dunia ini, Mengapa baru kau mainkan lima jurus lantas kau sadari bukan tandinganku Dan tidak berani menyerang lebih lanjut hanya lima jurus serangan itu saja yang ku kuasai, Andaikan ku mainkan lagi juga tidak ada gunanya, Ujar Yewi. Air muka si baju biru mendadak berubah, Ia menegas, Habis bagaimana dengan dua jurus yang lain, Kedua jurus itu tidak ku pelajari, Sahut Yewi seketika si baju biru menjadi heran dan bingung, Pikirnya, Melulu lima jurus saja sudah dapat memaksaku keluarkan Hoasan Chiang, Bahkan aku cuma sanggup bertahan dan tidak mampu menyerang, Jika kedelapan jurus Haiyan Kiam Hoat lengkap dikuasainya, Jelas aku pasti akan kalah. Tampaknya ucapan si Budak Tio bahwa Haiyan Pat Kiam adalah ilmu pedang nomor satu di dunia ini Memang bukan bualan belaka, Melihat si baju biru diam saja, Segera Yewi hendak melangkah pergi pula. Hi, kau hendak kemana? Tanya si baju biru tiba-tiba. Menemui Iteng Sin Mi, Jawab Yewi. Kedelapan jurus itu belum lengkap kau pelajari, Untuk apa menemui dia betapapun kedatanganku ini harus bertemu dengan beliau, Si baju biru menggeleng kepala, Katanya, Ingat, Apa yang pernah dikatakan Budak Tio kepadamu? Yewi tahu Budak Tio yang dimaksudkan ialah Tio Giyok Tin alias Iteng Sin Mi, Maka jawabnya, Iteng Sin Mi pernah memberi pesan, Sebelum lengkap mempelajari kedelapan jurus kayaan Tiam Hoat dilarang datang ke Tiam Jong San, Bila datang juga Chai Hei akan ditindak keras, Masakah cuma ditindak keras saja, Kukira janganlah kau pergi menemuinya, Ujar si baju biru. Yewi tahu orang bermaksud baik, Ucapnya, Terima kasih atas nasihatmu, Tapi jiwaku hanya satu, Masakah Hei Teng Sin Mi tega mencabut nyawaku habis berkata, Dengan berani ia melangkah pergi, Hing Kyo ikut di sebelahnya, Juga tidak gentar sedikitpun. Nanti dulu seru si lelaki baju biru tiba-tiba. Baru saja Yewi berhenti, Mendadak tangan terasa kesemutan, Tangan yang menggandeng Hing Kyo itu tanpa kuasa terus terlepas, Waktu ia membalik tubuh, Ternyata Nona itu sudah berada dalam cengkeraman si baju biru. Hi, apa artinya ini teriak Yewi dengan gusar? Lepaskan, lepaskan diriku teriak Hing Kyo api apa daya, Badan tidak dapat bergerak sama sekali, Jelas siat sonnya, tertutup. Dengan tertawa si baju biru berkata, Jika kau ingin mengantar kematian, Janganlah menyuruh Nona ini ikut mati bersamamu, Peduli apa dengan kau teriak Hing Kyo. Lekas lepaskan aku to'ako, Tolong, to'ako melihat Nona itu dikempit di bawah ketiak oleh si baju biru, Entah apa maksud tujuan orang, Yewi tidak sembarangan menolongnya, Sebab khawatir menimbulkan rasa murka orang Dan bisa jadi membuat celaka Hing Kyo malah. Maka ia bertanya, Sesungguhnya apa kehendakmu ingin ku selamatkan jiwanya, Masa kau tidak suka jawab si baju biru? Ku bawa serta dia, Dengan sendirinya ada akal untuk menyelamatkannya, Hendaklah kau bebaskan dia, Tinta Yewi. Huh, aku saja tak dapat kau kalahkan, Jangan harap akan kau tandingi si budak Tio, Kata si baju biru. Dirimu sendiri saja belum tentu bisa selamat? Masakah berani menyatakan akan melindungi dia? Hendaklah diketahui, Bila mana budak Tio sudah mau membunuh orang, Caranya lihai sekali, Saking gemasnya Hing Kyo menangis Karena dikempit oleh lelaki baju biru itu, Serunya dengan air matah berlinang, To'ako, Lekas tolong diriku dan hajar dia, Tidak segera Yewi melangkah maju dan menegur, Mau kau lepaskan dia? Tidak-tidak, Juap si baju biru dengan tertawa, Eh, kau budak cilik ini menangisi apa? Lebih mbak ikut dan jadilah muridku, Tidak, Siapa ingin jadi muridmu? Teriak Hing Kyo sambil menangis, Kalau tidak kau lepaskan diriku, Segera akan ku gigit kau, Biasanya selalu ku tolak orang yang minta menjadi muridku, Sekarang aku yang penujui kau, Inilah kemujuranmu belum habis ucapan si baju biru, Mendadak Hing Kyo menggigit punggung tangan orang. Tapi si baju biru tidak menjerit sakit, Bahkan bergerak pun tidak gigitan Hing Kyo itu Seperti menggigit kulit kerbau yang kering. Nah, gigitlah yang keras, Gigitlah lebih keras kata si baju biru dengan tertawa. Sudah menjadi wataku, Semakin kau tolak menjadi muridku, Semakin harus ku terima kau, Hari ini sudah pasti ku terimakah Sebagai murid Yeui tidak tahan lagi, Mendadak ia melayang maju, Tangan kanan memotong ke muka si baju biru, Tangan lain terus meraih Hing Kyo. Tapi si baju biru sempat mengengos ke samping Sehingga kedua gerakan Yeui itu mengenai tempat kosong. Selagi hendak bertindak lagi, Mendadak telapak tangan si baju biru Memegang kepala Hing Kyo dan mengancam. Jangan kau bergerak lagi melihat keselamatan Hing Kyo terancam, Yeui tidak berani sembarangan bertindak lagi. Hah, ingin kau rebut dia dari tanganku, Sama seperti mimpi di siang bolong, Tidak mungkin terjadi, Seru si baju dengan terbahak. Huh, masakah di dunia ini ada orang dipaksa menjadi muridnya secara begini sudah tentada, Ujar si baju biru. Wah, jangan-jangan semua muridmu adalah hasil paksaanmu juga jengek Yeui. Nggak coba lo teriak si baju biru. Lalu ia memanggil, Cih Hang dan Giyok Hang, Coba kalian kemari kedua nikoh jelita tadi lantas mendekatinya. Lalu si baju biru berkata pula kepada mereka, Coba kalian jelaskan kepada bocah ini, Apakah aku yang memaksa kalian menjadi muridku nikoh yang agak tinggi itu bernama Cih Hang? Dia menggeleng dan berkata, Tidak, tidak ada yang memaksa, Matipun aku tidak mau dipaksa, Nikoh yang lain bernama Giyok Hang, Ia menyambung, Menurut pendapatku, Hendaklah nona lekas menerima dijadikan murid oleh suhu, Kepandayan beliau mahasakti, Apa yang ingin kau pelajari tentu akan diajarkan oleh beliau, Tapi Hing Giyok lantas mencibir, Cis, siapa ingin meniru kera kalian yang tidak tahu malu ini, Sudah menjadi nikoh, Tapi berkelakuan tidak bersih siapa yang tidak tahu malu, Tanya Cih Hang. Kalian, kalian yang tidak tahu malu, Seru Hing Giyok, Coba jawab, Masakah biara nikoh juga ditinggali oleh lelaki? Budak cilik jangan salah wasel, Rumah ini bukan biara nikoh, Tukas si baju biru. Bukan biara kenapa didiami oleh nikoh hujar Hing Giyok. Sudah ku katakan kami bukan nikoh, Kenapakah sembarang omong lagi? Kata Giyoh Hang si baju biru lantas menyambung, Setiap muridku memang selalu berdandan sebagai nikoh, Jika kau jadi muridku, Kau pun harus berdandan sebagai nikoh, Siapa sudi menjadi muridmu teriak Hing Giyok, Lepaskan diriku, Lepaskan jangan ribut, Adik Giyok, Kata Yewi. Ciampu ini seorang yang tahu aturan, Setiap muridnya diterima denang sukarela, Kalau kau tidak suka, Dia pasti akan melepaskan kau, Yewi menyadari kufu sendiri tidak mampu merampas Hing Giyok dari tangan orang, Maka sengaja digunakan kata-kata pujian untuk memancingnya siapa tahu si baju biru lantas bergelap tertawa dan berkata, Tapi apapun juga hari ini harus ku ambil budak cilik ini sebagai muridku. Dia lantas menurunkan Hing Giyok tapi dengan tangan kiri ia jambak rambut nona itu, Telapak tangan kanan bergaya seperti pisau terus menabas. Kontan rambut Hing Giyok yang panjang dan pekat itu terpotong putus dan berhamburan tertiup angin tertampak rambut di atas kepala Hing Giyok sekarang hanya sepanjang beberapa inci saja, Seketika ia jadi melenggong oleh tindakan si baju biru yang mendadak itu. Melihat rambut putus yang bertebaran di tanah, untuk sekian lamanya ia tak dapat bersuara. Yewe juga tidak mengira gerak tangan si baju biru bisa secepat ini, Tahu-tau rambut sudah ditabas putus, ingin menolong sudah tidak keburu lagi. Waktu Hing Giyok menyadari apa yang terjadi, mengingat rambutnya telah dipotong, keadaannya sekarang tentu tidak lelaki dan bukan perempuan, Sungguh tidak kepalang rasa sedihnya sayang kepada kecantikan adalah sifat pembawaan orang perempuan, Saking sedihnya ia menangis tergerung-gerung. Tindakan si baju biru ternyata tidak tanggung-tanggung, Segera ia mengeluarkan pula sebilah belati, Sambil bergelap ia terus menyayat ke atas kepala Hing Giyok. Karena menangis sambil mendekat mukanya, Hing Giyok tidak tahu tindakan si baju biru itu. Tapi Yewe menjadi gulsar, Tanpa pikir ia melangkah maju, Secara otomatis yang digunakan adalah langkah ajaib Hulriong Pekoh. Sekali melangkah tubuh Yewe segera melangpula ke udara, Pandangan si baju biru menjadi kabur, Kabasan belatinya mengenai tempat kosong, Segera ia tahu gelagat jelek, Cepat belatinya menimpuk ke udara. Dengan satu gerakan saja Yewe berhasil merampas Hing Giyok Girangnya tak terkatakan, Sungguh tidak terduga bahwa Hulriong Pekoh mempunyai daya guna sehebat ini, Sampai tokoh mahasakti semacam si baju biru juga tidak mampu menahannya selagi mengapung di udara, Tertampak belati lawan menyambar tiba, Segera ia menggunakan gaya ajaran si jubah merah, Pinggang menggeliat, Kaki menendang, Kontan belati itu tertendang mencelat. Melihat gerak tubuh Yewe di udara yang hebat itu, Bahkan belatinya dapat ditendang hingga mencelat, Mau tak mau si baju biru berseru memuji, Bagus waktu Yewe turun ke tanah, Segera ia menubruk maju, Kedua tangannya menghantam secepatnya, Maksudnya hendak mengurung Yewe di bawah pukulannya dan Hing Giyok akan direbutnya kembali. Melihat bayangan telapak tanan lawan yang tak terhitung jumlahnya mengurung tiba, Yewe tidak berani menyambutnya, Kembali kakinya melangkah maju, Dikeluarkannya langkah kedua, Hau Le Leong Poh setiap langkah ajaib ini tidak sama, Setiap langkahnya sangat hebat. Begitu melangkah, Menyusul tubuhnya lantas mengapung ke atas, Bukan saja pukulan si baju biru dapat dilakan, Bahkan terus melayang lewat di atas kepala orang, Kakinya sempat mendepak sehingga ikat rambut si baju biru terdepak jatuh. Untung si baju biru sempat berkelit dengan cepat, Kalau tidak, Depakan kaki Yewe dapat membuat kepalanya pecah. Waktu turun lagi ke bawah, Sekali ini Yewe sudah berada belasan tombak jauhnya dari lawan si baju biru, Menyadari tidak mudah lagi untuk mengejari Yewe, Ia lantas berseru, Ilmu langkah bagus dengan langkah ajaibmu ini cukup mampu kau lindungi budak cilik itu, Dan boleh kau temui si budak Tio, Agaknya semula aku cuma berkhawatir tanpa alasan bagimu, Yewe lantas membuka hiat Tuhin Kiok yang tertutup dan membawanya pergi dengan pelahan.